Salam Pancasila, baik rekan-rekan peserta kuliah dari Pancasila, hari ini kita akan membahas kaitannya dengan materi dari yang nantinya salah satunya adalah berkaitan dengan anti kekerasan seksual, perudungan, dan intoleransi. Bahwa isu-isu yang nantinya akan kita bahas adalah sangat berkorelasi dengan apa yang ada dalam kehidupan dalam masyarakat termasuk di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Kita akan pertama membahas mengenai kekerasan seksual di mana banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat termasuk kampus perguruan tinggi itu sering terjadi kekerasan seksual. Nah, di perguruan tinggi sudah diamanatkan dalam peraturan menteri pendidikan kalau disalah 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Nah, oleh kata-kata, termasuk warma dewa di sini sudah membuat suatu satuan tugas yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Dalam kaitan dengan pencegahan seksual itu merupakan sebuah bentuk kekerasan yang merugikan hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan impidu dalam masyarakat. Nah, dalam lingkungan kampus sering bahkan rentan terjadi kekerasan seksual. Nah, oleh karena itulah bagaimana nantinya perlu diberikan pemahaman yang nantinya bisa menjaga terjadinya kekerasan seksual itu. Dan salah satunya adalah melalui pendidikan Pancasila. Nah, oleh karena itulah bagaimana implementasi daripada nilai-nilai Pancasila yang nantinya bisa mencegah kekerasan seksual yang ada khususnya di lingkungan kampus. Nah, dalam sila-sila Pancasila itu, seperti kita ketahui bahwa sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah salah satu bentuk bagaimana lingkungan, termasuk lingkungan kampus itu bisa memberikan perlakuan adil terhadap sesama, termasuk mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen, dosen dengan tenaga pendidikan. Nah, itu harus juga dicegah supaya tidak terjadi kekerasan seksual. Nah, ada beberapa dasar hukum yang bisa menjadi acuan di dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual ini. Ada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asli manusia. Nah, di mana disana disebutkan bahwa setiap orang itu bebas dari rasa takut, ancaman, fisik maupun verbal yang nanti menjurus kepada kekerasan seksual tersebut. Nah, juga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Nah, oleh karena itulah bagaimana untuk menjaga supaya tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, di masyarakat, yang seperti saya sampaikan tadi, baik antar karyawan, antar mahasiswa dengan dosen, dan begitu juga antar mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, ini perlu ada pemahaman di dalam pendidikan Pancasila tersebut. Nah, oleh karena itulah di fakultas seluruh ya, di Undang-Undang ini diajarkan bagaimana memahami nilai-nilai Pancasila kaitannya dengan kekerasan seksual itu. Bagaimana mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual. Nah, mungkin di Undang-Undang itu sudah ada surat tugas yang dibuat oleh rektor dalam menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu. Ada misalnya P2KS itu, yang sudah dibentuk oleh rektor, yang nantinya bisa menampung keluhan-keluhan dari pada apakah mahasiswa, dosen. Bahkan juga antar sesama mahasiswa tersebut. Nah, oleh karena itulah sangat penting sekali diberikan pemahaman bagaimana di Cipitas Akademika ya, di Bersama Dewa itu untuk bisa mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual tersebut. Nah, Pancasila di sini berperan ya, sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dapat hidup dalam masyarakat. Nah, ada beberapa ahli ya, di WPIP ya, Badan Pembinaan Diologi Pancasila, itu kita ketahui ada 45 butir ya. Dari sila pertama misalnya ada 9 butir, dan sila dua sampai dengan 45 butir itu. Termasuk di sila kedua, keadilan itu tadi. Keadaan sosial, keadaan kelima, keadaan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradabin. Itulah yang menaungi bagaimana kekerasan ya, seksual yang ada di lingkungan kampus, di masyarakat secara umum, itu harus dicegah. Dengan apa? Dengan memahami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu. Sila kedua dan sila kelima. Dan butir-butir itu kita harus pahami. Sudah masuk di dalam bagaimana mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di dalam lingkungan masyarakat, kampus ya. Kalau di kita sebut masyarakat warma dewa lah, khususnya dulu. Sehingga ada alumni, ada mahasiswa, ada dosen, ada teknik, yang nantinya bisa memberikan pedoman ya, bagi masyarakat duas bahwa di warma dewa sudah melaksanakan bagaimana adanya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang diamanatkan dalam Permendikti itu, 30 tahun 2021. Tentang itu tadi, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Dan, lulus warma dewa itu sudah, sudah konkret melaksanakan dengan adanya surat, tugas, satgas ya. Satgas P2KS yang namanya. Nah, kebetulan saya juga membuat itu dengan Rob Swittle ya, ada juga dengan Pak Haji, bagaimana merancang peraturan rektor yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual tersebut. Jadi, perlu dipahami juga bahwa adik-adik mahasiswa, apa sih itu kekerasan seksual itu ya, itu bisa ada tindakan yang tidak menyenangkan ya, yang melibatkan kekerasan atau ancaman dalam konteks seksual ya. Hal ini dapat terjadi di dua tempat, termasuk di lingkungan kampus, dan juga di tempat kerja. Nah, ini yang harus kita antisipasi dan cegah, di samping juga memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan bagi cipitas akademika di Universitas Warma Dewa. Nah, itulah bagaimana dalam pendidikan Pancasila ini, kita harapkan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan itu memahami bagaimana perlunya, perlunya pendidikan supaya tidak terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual yang bisa menyebabkan adanya trauma, adanya ketidaknyamanan, ketidakharmonisan dalam melakukan aktivitas kerja itu. Nah, jadi adik-adik mahasiswa ya, perlu juga memahami dan menjaga juga tindakan dan perbuatan yang juga menjurus nanti bisa masuk dalam kategori kekerasan seksual. Walaupun misalnya merasa bercanda, merasa tidak serius, tetapi ketika sudah menjurus dalam kekerasan, dalam konteks mengganggu kenyamanan seseorang itu, bisa dikategorikan sebagai melakukan kekerasan seksual ini. Nah, kalau bisa itu dilaporkan, ada cerat, ada satgasnya, ada hotlinenya mungkin perlu membuat hotlin laporan yang segera mungkin direspon, nah ini bisa menjadi dasar bahwa ada laporan dan bisa tidak lanjut dan kita akan secara intern dulu untuk menyelesaikan tidak terburu-buru membawa ke ranah litigasi misalnya. Kita akan bisa menyelesaikan secara intern melalui non-litigasi, melalui pendekatan persuasif, melalui pemahaman, sehingga bisa diselesaikan. begitu juga yang sebagai korban kita selesaikan dulu di kampus. Jangan ujuk-ujuk langsung misalnya melapor ke polisi. Walaupun misalnya dilakukan di areal kampus. Kalau di luar kampus, ya silakan misalnya dengan pelaku-pelaku yang lain, ya bisa. Tapi saya harapkan adik-adik mahasiswa yang memang dalam lingkungan kampus ketika terjadi tindakan perbuatan yang mengarah kepada karaseksual, kita tangani tulisan intern. Kita sama-sama menjaga institusi, lembaga, bagaimana untuk bisa menjaga maruah warma dewa tidak sampai misalnya berurusan dengan aparat kepolisian. Karena sudah sampai berurusan dengan aparat kepolisian, itu memang kita akan direpotkan, tidak hanya si pelaku, ya juga si pengelola universitas, dan kami juga sebagai dosen, juga nanti sangat direpotkan juga ketika sudah dibawa ke ranah litigasi. Nah, kita selesaikan dulu secara entiran karena ada satgas atau tugas yang sudah bisa menangani bagaimana untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual itu. Jadi, dalam materi ini ada tiga materi anti kekerasan seksual, kemudian ada perundungan, dan ada intoleransi. Nah, perundungan juga sering kita apa namanya lihat ya di dalam pergaulan di kampus sering membuli misalnya menghina mendagred atau merendahkan seorang mahasiswa yang mungkin mempunyai keterbelakangan ini juga harus diantisipasi, dicegah. Karena bisa menyebabkan psikologis tertekan misalnya, kemudian merasa dirinya rendah diri nanti. Ini akan mengganggu nanti juga apa namanya keperlanjuan studi dari mahasiswa bisa juga dosen, juga tenaga kependidikan. Karena disini buli tidak hanya mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen juga bisa terjadi dan bisa juga dengan tenaga kependidikan. Nah ini kita juga harus diberikan pemahaman bagaimana adik-adik mahasiswa yang memang sudah mempunyai pemikiran yang rasional, yang sudah berpikiran ke depan, kita harus saling menghargai, saling menghormati sesama. Nilai-nilai Pancasila juga sudah diakomodi di sana. bagaimana silah pertama misalnya ketuan Nama Esa, kita sebagai manusia yang religius, yang humanis misalnya, yang kita harus juga menjaga persatuan ketika antara mahasiswa saling mengejek, saling membuli, nah ini bisa terjadi chaos dan bisa menimbulkan ya pertentangan antara manusia mahasiswa dengan mahasiswa. Begitu juga dengan dosen dengan tentangan TND, dosen dengan dosen, nah ini bisa saja terjadi perhudungan itu, buli itu, saling menghina, fisik misalnya, kita sebagai manusia pasti ada kekurangan-kekurangan yang nantinya bisa ditutupi dengan hal-hal yang lain. Nah karena itulah bagaimana disamping materi Pancasila yang saya sampaikan ini salah satunya adalah berkaitan dengan perhudungan ini atau berkaitan dengan buli ya. Kita banyak baik dari media sosial juga banyak ada perhudungan ada bullying yang ini juga kita antisipasi karena ada beberapa akibat terkait dengan perhudungan ini atau bullying ini. Ada kurang percaya diri nanti mereka tidak menjadi tertutup dia kemudian ada kaitannya dengan kalau mahasiswa mereka akan dipengaruhi dengan hasil pembelajarannya. Mereka males ke kampus karena kalau ke kampus mereka nanti dibully misalnya mereka ke kampus diejek oleh temannya atau juga mahasiswa dosenya mungkin soal ke kampus mereka oh kamu ini gimana mereka sayangnya malas terhamat dan tidak bisa menyelesaikan studi. Nah ini juga dampak yang perlu dipikirkan ketika ada praktik-praktik perhudungan dan bully tersebut. Yang lagi tidak menyakiti itu nilai-nilai Pancasila kalau kita lihat butir-butir yang ada dalam Pancasila itu ada 45 butir saya tidak apal itu ada 10 ada 12 13 11 sehingga ada 45 butir Pancasila yang memang menjadi acuan di dalam sila-sila Pancasila tersebut. Nah begitu juga yang terakhir materinya berkaitan dengan intoleransi. Toleransi ini kita lihat adalah kaitannya dengan lawannya adalah toleransi. Kalau toleransi pasti kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. harus kita bisa merangkul semua orang. Nah kalau intoleransi ya lawannya itu adalah ya tidak mau diajak bekerjasama mau menang sendiri egois mereka merasa pintar sendiri. Nah ini ini yang harus juga kita antisipasi di dalam lingkungan kampus masyarakat di antar karyawan juga antar dosen antar mahasiswa sehingga sehingga ada kehormusan dalam menjalankan suatu aktivitas. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar tujuan dalam bekerja itu bisa tercapai ketika ada persatuan rasa saling menghargai saling menghormati dan itu adalah bagian dari kembali ke nilai-nilai Pancasila yang sudah dicanangkan oleh para founding father kita yang menciptakan bagaimana Pancasila ini di apa namanya diciptakan ditemukan digali dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita termasuk yaitu saling menghargai saling menghormati menjaga persatuan dan juga saling mendukung dalam mencapai suatu tujuan tersebut nah jadi toleransi ini adalah kalau kita di kampus misalnya kalau kita hubungkan dengan di kampus intoleransi ini adalah cikal bakal embryo dari radikalisme terorisme padahal kita juga sudah akan menangkal bagaimana pemikiran-pemikiran yang radikalisme itu yang nanti mengarah kepada terorisme kalau mereka tidak toleran ada yang berbeda pendapat ada yang berbeda suku agama kemudian mereka melakukan tindakan yang tidak toleran nah ini adalah bibit-bibit dari terorisme dan radikalisme yang nanti bisa merugikan bangsa merugikan negara dan kalau di lingkungan kampus ini juga berbahaya untuk kehidupan kampus yang nantinya adalah di lingkungan yang intelektual yang nantinya mengarah kepada disintegrasi oleh itulah bagaimana intoleransi ini kita harus harus berantas harus kita hilangkan dan kita harus pahami nilai-nilai Pancasila itu harus dilaksanakan salah satunya persatuan Indonesia sila ketiga keadilan semua sila-sila dalam Pancasila itu sudah masuk kalau kita cari di butir-butir Pancasila yang ada 45 butir itu sehingga intoleransi ini masuk di sila pertama masuk sila kedua masuk sila ketiga masuk bahkan sila keempat juga karena yang dibipin oleh dalam perwetan itu ketika membuat pendapat mereka merasa pendapatnya saja yang baik tapi pendapat orang lain tidak baik sehingga menimbulkan pertentangan perpecahan dan akibatkan adanya disintegritas dalam kehidupan kampus maupun masyarakat baik terima kasih tadi saya sudah menyampaikan materi terkait dengan anti kekerasan seksual perudungan dan intoleransi kalau ada pertanyaan yang belum jelas nanti kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya sekian dan terima kasih